Selamat datang buat teman-teman semua, di video ini gue Fadil dari Web Ulas Game bakal ngebahas game FES terbaru dari Riot Games yaitu Valorant. Singkatnya Valorant ini CSGO tapi punya ability di setiap karternya, ya kayak CSGO pake skill lah lebih tepatnya. Oke, karter disini disebut Agent, dan setiap Agent memiliki role dan fungsi yang berbeda, kayak MOBA lah ada tank, carry, support, segala macem. Valorant memiliki 4 role yang berbeda yaitu controller, initiator, sentinel, dan duelist. Tapi sebelum gue mulai, gue cuma mau kasih tau, kalau di video ini gue bakal ngebahas controller aja ya, dan akan ngebahas role lain di video berikutnya. Jadi sebelum mulai, jangan lupa kasih like-nya dan subscribe biar gue makin semangat bahas game ini. Gas kan? Oke, sekali lagi, terdapat 11 karakter di Valorant versi latest update ini, dan dari 11 karakter terdapat 3 controller. Oke, langsung aja ke yang pertama. Satu, Agent Brimstone. Brimstone merupakan salah satu role controller di Valorant. Controller bertugas sebagai orang yang melakukan inisiasi, dan memberi pergerakan untuk sebuah tim. Anggap aja yang ngasih role ini untuk tim jalannya harus kesini, harus kesana, disana ada gue block, lewat sini, ya gitu lah pokoknya. Jadi, Brimstone punya 4 skill aktif. Yang pertama adalah Steam Beacon. Pencece untuk Steam Beacon. Fungsinya sebagai area buff. Buff maksudnya disini sebagai nambahin fire rate untuk orang di sekitar case area Steam Beacon. Fire rate itu gimana ya? Bisa disebut sebagai kecepatan nembak. Misalnya dalam 1 detik, ada berapa bulu yang kita tembakan. Nah, dengan pake Steam Beacon ini, normalnya lo bisa nembakin 1 peluru, 1 detik 1 peluru. Dan kalo pake Steam Beacon, lo bisa nembakin 2-3 peluru dalam 1 detik. Intinya makin cepet tembakan, makin tinggi di BS. Kedua, Incend Diary. Penjahsannya memang ngomongin Granite Launcher. Tapi sebenernya ini bukan Granite Launcher. Mainkan bom api yang ditembakin dari Granite Launcher. Kalo ditembakin, Granite ini akan pecah dan mengeluarkan api terbakar di area tersebut. Sering terbakar area, siapapun yang berada di area Granite ini akan menerima damage. Cara pake ability ini yaitu dipentalin ya, dipantulin, atau ya diapain lah pokoknya, dipental pentalin lah. Karena kalo langsung ke target, Granite-nya akan mental dan memberikan damage di area yang tidak kita inginkan. Maka dari itu lempar gerinding atau media yang bisa memberikan arah yang baik. Ketiga, Sky Smoke. Ability dari Brimstone 1 ini merupakan lingkaran asap yang menghalangi pandangan teman ataupun musuh. Asap ini gunanya sebagai Vision Blocker agar tim bisa bergerak tanpa diketahui arah pergerakannya. Sky Smoke digunakan dengan menekan tombol E dan memilih beberapa titik di map yang akan diblok. Dan tekan E lagi untuk meng-cash ability-nya. Ability ini juga kadang digunakan untuk menerobos masuk. Tapi biasanya sangat berisiko. Untuk player Brimstone memula, gunakan smoke ini untuk menutup pandangan musuh aja ya. Keempat, Ultimate Orbital Strike. Point Required 7. Ultimate ability dari Brimstone adalah memegiladakan laser dari langit terhadap suatu area yang ditungguhkan oleh Brimstone itu sendiri. Skill ini memiliki ledakan dengan damage yang amat besar dan dapat membunuh secara instan. Ya maksudnya secara instan, siapa aja bisa dia sendiri, musuh, atau teman dia lah. Untuk menggunakan skill ability ini, player harus mengubah ultimate point yang bisa didapatkan di setiap ronde. Setiap kill dan setiap serapan ulti point yang dapat ditemukan di area map sekitaran. Skill ini sangat berguna, maka gunakanlah di saat yang tepat. Dan skill ini memberikan resiko damage pada tim, maka dari itu kawan, hati-hati nge-cash-nya. Peral dari gue, controller agent Brimstone memiliki nilai efektif sebesar 8 per 10. Dia punya skill buff, vision blocker, dan massive skill tool yang kepake banget untuk teamfight. Kedua, Agent Viper. Viper merupakan agent yang base ability-nya adalah gas beracun. Kalau ngomongin gas, gak jauh dari asap yang ngalangin pandangan lagi ya. Oke, langsung aja ke skill-nya. Viper punya 4 cast ability dan 1 passive ability. Oke, pertama gue bakal jelasin dari passive ability-nya, yaitu toxic matter. Toxic matter merupakan tabung gas yang dimiliki Viper yang berfungsi sebagai penyumpulai gas beracun. Sering digunakan, gas ini akan terus berkurang, dan apabila dimatikan, gas ini akan kembali terisi secara otomatis. Snakebite. Snakebite merupakan ability tombol C Viper. Snakebite merupakan gerana cairan kimia beracun yang pecah jika langsung membentur tanah. Maksudnya, jika gerana ini dileparkan kemanapun, akan terpental. Tetapi, jika langsung diarahkan ke tanah, maka gerana ini akan langsung pecah. Dan memberikan damage area pathetic terhadap siapapun yang berhadap area tersebut. Dalam satu round, Viper dapat membawa 2 stack dari Snakebite ini. Poison Cloud. Poison Cloud merupakan ability tombol Q Viper. Poison Cloud juga merupakan gerana asap beracun yang memiliki kemampuan untuk mendekai HP teman atau musuh, dan juga sebagai Vision Blocker. DK HP sendiri merupakan ability untuk mengurangi kapasitas maksimal HP hingga mencapai limit 1, agar musuh lebih mudah dijatuhkan. Jika player lain keluar dari gas poison ini, kapasitas HP maksimal mereka akan meregenerasi kembali hingga HP mencapai kapasitas semula. Ability dari Poison Cloud dapat digunakan berkali-kali dalam satu match jika user Viper ini mengambil kembali gerana tersebut dengan menekan tombol F dan kembali mendeploynya dalam cooldown tertentu sesuai kapasitas toxic matter dari Viper. Toxic Screen. Toxic Screen merupakan signature ability Viper dengan menekan tombol E. Ability ini adalah asap tipis beracun dengan jarak yang amat panjang yang digunakan untuk memblokir padangan musuh atau teman. Cara menggunakan ability ini adalah user Viper mengarahkan kemana ability ini akan digunakan dan tekan E lagi untuk meng-cash ability-nya. Nanti akan muncul asap beracun yang terusnya ditentukan oleh kapasitas toxic matter. Viper Speed. Point Require 7. Viper Speed merupakan ultimate ability dari agent Viper. Fungsi ability ini memberikan kumpulan asap beracun yang luasnya mungkin menutupi satu area side. Dalam asap ini siapapun yang memasuhinya selain Viper akan mendapatkan pandangan yang tidak jelas dan HP mereka akan terdekai hingga mencapai limit 1 HP. Jika agent Viper berada dalam area ini maka durasi asap tersebut akan permanen. Dan jika agent Viper keluar dari area asap tersebut hingga batas waktunya rewat maka asap ini akan menghilang. Toxic Screen biasanya digunakan saat late round maksudnya digunakan jika user Viper dalam posisi bertahan menjaga spike yang telah diplan ataupun ingin mendiffuse spike yang telah diplan oleh musuh. Overall bagi gue agent Viper memiliki nilai efektif sebesar 7-10 karena mesti kemampuan agent Viper merupakan vision block saja dan ability HP decaynya memberikan resiko terhadap teman satu tim. Ketiga, Omen. Omen adalah karakter agent controller terakhir yang bakal gue bahas di video ini. Omen memiliki abiliti dasar memanipulasi bayangan dan teleportasi. Untuk lebih lanjut mari kita bahas skillnya, Shrouded Step. Shrouded Step merupakan abiliti tombol C, Omen. Shrouded Step digunakan untuk teleportasi ke jarak yang cukup dekat dan terbatas. Abiliti ini biasa digunakan Omen untuk berpindah tempat dari low ground ke high ground atau satu block view menuju block view terdekat. Abiliti ini membuat Omen bisa melakukan infiltrasi ke tempat musuh dengan mudah. Akadar tetapi memiliki resiko untuk dilompokkan langsung oleh musuh tanpa sempat lakukan perlawanan. Maka dari itu selalu gunakan cover yang tepat ataupun ability lain yang dimiliki Omen seperti dark cover agar Omen bisa masuk ke tempat musuh dengan mudah. Shrouded Step maksimal memiliki 2 stack jadi gunakanlah semaksimal mungkin. Paranoia merupakan abiliti lombok Q Omen yang fungsinya sebagai tembakan bayangan yang membuat musuh mengalami block vision sementara waktu. Abiliti ini dapat di cast menembus dinding dan jarak travelnya cukup jauh. Abiliti ini biasa digunakan Omen jika ingin menyerang dan melakukan teleportasi dalam waktu yang bersamaan. Dark cover Dark cover merupakan abiliti tombol E Omen yang berfungsi sebagai gelembung bayangan yang menghalangi pandangan musuh atau teman. Abiliti ini biasa digunakan jika Omen ingin melakukan infiltrasi ke daerah yang dia inginkan. Dark cover memiliki durasi yang cukup lama dan membuat Omen dan timnya bergerak tanpa diketahui musuh. Cara menggunakan dark cover ini cukup rumit pada awalnya. Selain menggunakan tombol E, player Omen harus menyesuaikan kemana titik dark cover akan dideploy. Caranya yaitu menggunakan klik kiri mouse untuk menjauhkan jarak dan klik kanan mouse untuk mendekatkannya. Dan gerakan vertical mouse yang menentukan posisi dark cover agar di atas atau di bawah. From the Shadow Point Required 7 From the Shadow merupakan ultimate abiliti Omen yang berfungsi sebagai teleportasi jarak jauh. Kemana pun yang Omen inginkan asalkan masih di dalam map. From the Shadow biasa digunakan untuk mengalabui musuh. Abiliti ini sangat mematikan karena jika musuh tidak sadar akan kemampuan ultimate Omen ini, maka Omen dengan mudah menyinap dari belakang musuh dan membunuh mereka dengan mudahnya. Tidak hanya itu, abiliti ini juga bisa digunakan Omen untuk langsung pergi ke spike site untuk planting ataupun diffusing spike. Cara menggunakan ultimate ini ialah memilih titik dimana Omen akan teleportasi. Tetapi harus berhati-hati karena jika musuh sadar Omen sedang melakukan ulti ini, musuh akan menunggu Omen untuk muncul dari bayangannya. Tapi jangan khawatir, user Omen masih bisa menunda skill ini dengan menemukan tombol X yang kedua kalinya. Bagi gue, overall rating untuk Omen adalah 9 per 10. Dia bisa masuk karya musuh dengan mudah, dia punya 2 jenis vision block, ultimate ability-nya bisa menjadi killing machine, dan merupakan karakter yang paling cocok membawa spiker untuk di-plan. Oke, itu semua dari gue hari ini. Sebelum gue pamit, terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini. Mari kawan silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian sebelum Omen datang mencuri HP atau PC kalian. Sekali lagi, gue Fadil dari Webulas Game. Mohon pamit, wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati